Musik 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 Boss Boss apa maksudnya? Ya yang punya roda Kayaknya nyewa juga Oh Alah, Roda juga nyewa Dua mata saya, hidup saya satu Dua kasih saya, pakai sepatu baru Kadang-kadang ibu kan suka sedih ya Tapi bingung, ya ngurus anak banyak Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia Rasa penasaran akan sosoknya lah yang membuat Iki ingin menemuin Iki janjian sama sopir Iki sendiri untuk ketemuan di salah satu titik Tapi di pertengahan jalan, gak sengaja Iki ketemu salah satu bapak Sedang istirahat di pinggir jalan, bawa gerobak dan banyak kayu di gerobaknya Assalamualaikum Pak Selamat Ngapain disini? Istirahat Pak Istirahat? Iya Ini punya bapak? Iya Pak Ini gerobak ini? Iya Apa ini tuh gerobak ini tuh kayu-kayu bekas apa? Bangunan Pak Ini diapain biasanya? Jual lagi Pak Jual? Jual lagi Pak Dijualnya ke siapa? Kan ini bekas Pak? Iya buat pembakaran batang Oh Dapetnya dari bekas-bekas bangunan? Bangunan iya Nyari dong berarti? Nyari Pak, kelilingnya Pak Dari jam berapa dari sini Pak? Dari jam 11 kan, yang gue dikirim Pak Jam 11? Jam 11? Iya Pak, dikirim kecil Gak panas apa? Gak pada boon Pak Udah boon Udah makan tau belum? Nanti pagi mau deh nyarem Belum gak? Belum? Belum ya? Bentar atau kalau gitu Akhirnya Iki berinisiatif untuk membelikan makan untuk bapak tersebut Dan Iki telpon Robi untuk membawa beberapa makanan untuk bapak dan Iki disitu Umur berapa? Bapak sih? 60 tahun Pak 60? 60 Gak berat loh ini? Berat Pak, dipakaiin aja namanya 60? Iya ya Iya Emang keluarga maaf? Keluarga maaf dikabung Nah, jadi di sini? Di sini ikut bos ini Pak Di Jati ASI Bos? Maaf, bos apa maksudnya? Ya, yang punya roda gitu Punya ini Kayak nyewa juga Roda ini Oh, alah Roda juga nyewa? Nyewa itu 5 ribu dari Oh iya Ya, lihat dekat bapak dengan umur yang udah 60 tahun lebih Buat Iki terharu adalah dia tetap pantang menyerah Itu biasa ini kalau Roda ini tuh Kan pendapatannya banyak banget nih kayunya Iya Kalau dijual, biasanya dapet berapa? Gak jualnya mobilan Pak Maksudnya? Ya, ini dikumpulin dulu gitu dikambung Kalau udah semobil diambil sama yang beli Lah, kalau semobil baru dijual Dapet duit kan berarti? Akhirnya Robi pun dateng bawa beberapa makanan Dan Iki pun langsung disitu Makan bareng lah sama bapak Dan cukup seneng, bahagia ngelihat ekspresi bapak Ya, hari ini Alhamdulillah kita abis kelar makan apa ya berdua Gimana? Kenyang? Alhamdulillah Alhamdulillah Terus makasih juga dikasih waktu Udah mau ngobrol kayak gini Sehat terus, panjang umur Pokoknya mah Saya juga mau izin pamit Pak Ayo Pak Ini Iki ada sedikit Semoga bermanfaat Salam dulu Pak Ya, pamit ya Pak Ya, ya Alhamdulillah kalau gitu saya juga masih ada perjalanan Jadi mau langsung masuk mobil Pak, Assalamualaikum Pak Eh, Bibi itu Bu Ada yang sapu-sapu Muter balik aja Muter balik Karena Iki kepikiran Kalau masih ada persediaan makanan yang tadi Akhirnya Iki berniat untuk berbagi riski Untuk ya, seenggaknya memberikan makanan tersebut kepada ibu tersebut Mas Meku, Bu Lagi sapu-sapu ini, Teh? Kenapa? Lagi sapu-sapu? Ya Oh alah Tinggal di mana ibu? Kondok Citrol Sari Oh alah Sendirian? Iya Sama anak ami Oh anak? Ya, bapak? Bapak sudah nggak ada Kenapa? Meninggal di 2021 Oh alah Kenapa itu ibu? Milih kerjanya sapu-sapu? Ya Iki amat sangat simpatik dengan semangat dari ibu tersebut. Dia begitu kerja keras. Akhirnya Iki balik ke mobil, terus Iki bawa makanannya. Sangat bahagia di saat melihat ekspresi ibu begitu senang dan begitu bahagia di saat diberikan. Walaupun gak seberapa, tapi Iki menerima kebahagiaan itu dan nyampe ke Iki kebahagiaan dari ibu tersebut. Semoga jadi hal positif buat yang nonton semuanya dan menjadi tergugah mengikuti hal positif. Kayak seperti ini dan bersosialisasi seperti ini. Nah ini yang bawa karung aja. Nah kita depannya aja, depannya aja. Ini ada ibu yang lagi lewat bawa gerbolan gitu karung. Akhirnya Iki turun dan sedih karena melihat pas di saat keluar dia lagi mulung. Mulung barang-barang yang sudah gak kepakai. Namanya ibu siapa? Ibu Jari. Kenapa tuh gak milih kerjaan yang lain ibu Teng? Daripada ini? Ada, gak ada yang ngajak. Oh alah. Gak ada yang nyuruh. Dari pagi? Iya. Terus ini tuh digimanain ibu ngambil-ngambilnya? Di kumpulin. Terus? Di rumah. Terus? Ntar kalau udah kumpul baru dijual. Udah punya anak? Punya tiga. Umur udah gede? Udah SMP satu, yang udah nikah satu, sampai di kampung. Kenapa gak tuh gak mendingan anaknya aja yang kerja-kerja? Ibu mah di rumah aja dia. Amin lah masih kecil. SMP baru kelas satu. Yang ini terakhir bawa start SDM kelas empat. Oh alah. Ibu sosok yang sangat luar biasa tegar. Luar biasa tidak begitu menyerah menjalani hidup. Di matanya begitu ingin memperlihatkan kalau dia bekerja keras. Apapun yang dia lakukan demi keluarganya. Udah makan belum? Belum. Udah bentar, Bi. Yaudah, biar aja mau. Eh gak apa-apa tadi, kebetulan beli. Karena Iki masih ada niatan untuk berbagi rezeki. Akhirnya Iki membagi kembali makanan untuk ibu. Nih ibu, enggak kebetulan emang tadi belinya banyak nih. Jadi makan dulu. Yaudah, kasih. Makasih ibu, saling dulu. Ya, hati-hati. Sehat ibu panjang umur. Alhamdulillah sama ibu ketemu. Semoga apapun niat kita, Iki bersama tim diberikan kelancaran terus sama Allah. Dan juga semoga ini membuat kalian semua yang di luar sana tergugah hatinya ingin melakukan hal positif seperti ini. Terima kasih kalau gitu. Ibu, mohon pamit. Ya, makasih. Mari, kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih.